oke misalkan seperti ini nah untuk bagian bawahnya ini kan baru 1,2,3,4,5,6 baru 6 baris cara menambahkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word oke kita langsung saja menuju ke caranya pertama kita harus setting dulu ya untuk margin dan jenis papernya kalian klik saja peg layout pada bagian peg sheet art ini ada panah kecil kalian klik saja kemudian kalian atur ya bagian tepi atasnya saya buat 2 bagian tepi kirinya 2 tepi bawahnya 2 tepi kanannya juga 2 nah saya akan membuat tabel melebar jadi saya pilih landscape kemudian pada bagian paper kalian bisa pilih ya disini akan menggunakan kertas apa saya akan tetap menggunakan kertas A4 jika sudah klik OK nah sekarang kita bisa langsung membuat tabel ya dan klik saja center ini kita akan buat judul tabelnya pembagian tugas mengajar guru SMP contoh tahun pelajaran 2023-2024 nah jika teman-teman perhatikan ya ini kok jaraknya terlalu jauh ya antara tulisan yang atas dengan yang bawah nah kalian klik saja control plus A kita block ya kemudian pada bagian paragraf kalian klik panah kecil ini nah after kalian ganti dengan 0 multiply kalian ganti dengan single kemudian OK kita bisa buat tabel sekarang kalian pilih insert kemudian tabel nah kalian tinggal pilih ya disini kolomnya berapa tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhannya saya misalkan akan buat kolom sejumlah 8 kolom oke barisnya saya buat segini dulu ya kemudian kita buat judul kolomnya ya judul kolomnya apa saja dalam pembagian tugas mengajar itu biasanya yang pertama adalah nomor ya kemudian setelah nomor ada nama mata pelajaran berikutnya kelas nah di bawah kelas kita buat aja kelas 7 kelas 8 kelas 9 disini kita buat jumlah kemudian terangan kita atur dulu ya biar tabelannya rapi kalian blok aja ini sampai kedua baris kebawah kemudian klik kanan pilih ini ya merge shell yang lain sama nah untuk yang kelas kita blok sampai ke tiga kolom ke kanan jumlah terangan sama kita buat merge shell nah ini masih belum terlihat rapi ya karena tulisannya masih di rata kiri kita blok terlebih dahulu ya kita blok kemudian kalian pilih layout nah ini pada bagian layout di sini ada banyak pilihan ya kalian pilih yang center nah yang ini juga kalian pilih center fontnya kita tebelkan nah sekarang kita atur jaraknya ya jarak kolomnya untuk nomor misalkan segini cukup ya kemudian nama mata pelajaran oke misalkan seperti ini ya nah untuk bagian bawahnya nah ini kan baru baru 6 baris ya cara menambahkannya kalian blok saja kemudian klik kanan insert pilih insert row below nah jika kurang tambahkan lagi saja nah seperti itu ya kemudian 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 di bagian bawah ini biasanya ada para tangan kalian buat saja misalkan saya buat disini ya left tab tangrang selatan 29 Januari garis bawah baris bawah nah ini bisa kita atur teman-teman nih jika terlalu dekat ya kita bisa atur jaraknya dengan cara ditarik di drag dulu kemudian tarik biasanya pada bagian garis paling bawah di judul kolomnya itu garisnya beda sendiri caranya kita blok saja di bawahnya ya di bawah judul kolom kita blok ke kanan kalian klik kanan pilih tablet properties pilih border and sending kita klik dulu ya pada bagian yang akan kita ubah kemudian kita pilih yang garis 2 ini kemudian kita klik bagiannya akan kita ubah oke sekarang sudah berubah ya garisnya oke selesai ya jadi seperti itu cara membuat tabel pada microsoft word oke demikian tutorial singkat cara membuat tabel di microsoft word semoga video ini bisa memberikan manfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati